Sebelumnya udah pernah nyanyi ya untuk buat lagu ya, single ya? Iya. Nanti kan nyanyi lagi dengan genre yang berbeda. Bagaimana adaptasinya? Untuk adaptasi genre-nya sendiri atau adaptasi mengenai rekamannya, prosesnya? Ada pengalaman yang berbeda kan? Iya. Sebenarnya kalau dari proses rekaman dan lain-lain itu gak ada bedanya antara genre pop maupun genre yang EDM seperti ini. Karena ya prosesnya sama-sama di studio musik, lalu kita denger lagunya, lalu kita rekaman gitu. Yang bikin beda adalah pada saat denger instrumennya pertama kali, terus kita mau nyanyinya dengan gaya apa. Itu sih sebenarnya yang beda. Karena yang gak mungkin disamain dengan pop gitu, misalnya slow gitu kan, beda lagi kan ritmnya gitu kan, beda. Itu sih sebenarnya tantangan pertamanya. Tapi setelah dijalanin, setelah kita ketemu, oh ini resepnya, udah sih jalan seperti itu. Tapi kamu sendiri penikmat EDM? Aku penikmat semua lagu, kebetulan ya, karena emang bukan yang fanatik di genre musik tertentu gitu, enggak. Jadi aku open buat semuanya dan aku ngeliat opportunity di mana bahwa collab itu makin banyak makin bagus gitu. Jangankan kita di Indonesia gitu ya, di musik luar aja, Selena Gomez masih suka collab sama DJ Khalid, terus Dua Lipa masih collab sama Martin Garrix, terus siapa lagi? Sia masih collab sama David Guetta, terus misalnya, sebenarnya banyak-banyak Justin Bieber masih collab sama apa nyanyi yang lain. Jadi collab itu bukan sesuatu yang tabu lagi, udah lumrah banget gitu sih. Jadi, ya, kita open opportunity. Berarti kolaborasi ini boleh dibilang jadi batu pijakan kamu mungkin untuk lebih menseriusi jadi penyanyi nih, bikin solo? Iya, saya bilang seperti itu. Karena kedepannya aku juga pengen bikin lagu aku sendiri, jadi aku sekarang banyak banget terima tawaran-tawaran collab justru dari band-band lain, bukan cuma yang EDM DJ sepertinya, tapi band juga ada, terus yang solo juga ada, jadi menurut aku itu hal yang seru aja sih. Tapi kamu sendiri khususkan untuk genre apa? Kalau mungkin-mungkin nanti jadi penyanyi solo. Waktu nanti jadi penyanyi solo? Aku lebih ke pop sih. Passion kamu lebih ke situ? Iya, passion aku lebih ke pop. Cuman, who knows? Siapa tau, kalau misalnya ternyata pas inspirasinya lagunya jazz, why not? Kalau model kamu untuk musik pop sih ya, Pak? Pop. Pengen seperti siapa? Aku lagi suka nonton Dua Lipas. Oh, Dua Lipas. Aku lagi suka nonton dia, aku lagi suka dia. Menurut aku dia inspirasi buat banyak anak muda. Tapi udah ada tawaran rekaman belum? Tawaran untuk solo? Udah. Udah ada? Udah ada. Cuman nunggu waktunya aja, karena aku memang, ya itu dia, aku belum terlalu fokus di dunia musik, karena aku masih fokusnya di dunia acting. Kenapa? Kenapa? Kenapa memang... Kenapa nggak mengkhususkan, oh coba sini dulu lah, fokus di musik dulu, acting, bisa nanti hidup lagi gitu? Karena, pertama aku sudah ada kontrak yang dari jauh-jauh hari kan, kalau sama film atau series itu udah, dari jauh-jauh hari kita udah kontrak. Jadi kita harus sebagai profesional, ya kita menyelesaikan itu. Kemudian yang kedua, memang proses untuk membuat lagu itu nggak sebentar gitu. Jadi prosesnya mungkin bisa satu tahun, kayak ini satu tahun, terus ada yang dua tahun, ada yang tiga tahun. Jadi proses yang panjang untuk bikin sebuah album. Jadi, ke depannya, in the future, pasti akan. Dan pada saat itu terjadi, ya pasti akan fokus. Kalau sekarang ya fokusnya, karena belum ada album, masih proses pembuatan, ya kita fokus ke kerjaan yang lain dulu. Dukungan ada di suami seperti apa nih? Kebetulan suami aku tuh orangnya, apapun yang penting, aku tuh happy, kata dia. Jadi, dia mau di dunia apapun itu akunya, dia dukung banget. Dan dia nggak nanti pesuami yang kayak, oke kamu udah nikah, sekarang kamu stop semua pekerjaan kamu. Fokus di, ini nggak sama sekali. Jadi, aman, chill. Masukkan dia, untuk ke perkembangan karir kamu apa? Masukannya, nggak pernah dia memberikan aku masukan. Dia tuh selalu kayak, I'm so proud of you. Karena aku nggak bisa diem orangnya. Jadi, dia selalu kayak, justru masukan dia adalah belajar untuk istirahat. Masukannya adalah, coba jangan terlalu sibuk. Masukan dari dia, justru itu. Tapi nggak ada, harusnya kamu begini, begini, begini. Nggak ada, sama sekali. Dia, so far, dia benar-benar happy dengan apapun yang aku lakukan. Yang penting harus banyak istirahat. Justru itu. Justru itu, penting. Thank you, Laura. Sukses selalu ya. Terima kasih. Terima kasih.